Bersama di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen Selasa 15 Oktober 2019, berlangsung Multi Stakeholder Forum 2019 PLN Sinergi Terangi Negeri. Dalam kesempatan tersebut dilakukan deklarasi integritas yang dilakukan PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Cilacap dan Stakeholder terkait. Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Kebumen Kiai Haji Hasid Mahfud, Manajer PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Cilacap Ahmad Mastakir, Forkopimda Kebumen atau yang mewakili, Asisten Satu Sekda Dr. Randes Heri Setianto, Pejabat PLN Cilacap, serta Pejabat Terkait di Lingkungan Pemkap Kebumen. Dalam deklarasi integritas tersebut, ada empat hal yang disampaikan, yakni pertama, mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan curang. Kedua, tidak menerima, meminta, atau melakukan pemberian secara langsung ataupun tidak langsung, berupa suap ataupun gratifikasi yang dianggap suap bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari stakeholder, mitra kerja, dan atau pihak ketiga karena jabatan. Ketiga, menghindari pertentangan kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta yang terakhir, siap memberikan informasi apabila mengetahui ada indikasi perbuatan curang ataupun KKN. Sebagai bentuk dukungan, dalam kesempatan tersebut, Bupati beserta Forkopimda menyempatkan menandatangani deklarasi integritas tersebut yang diikuti para stakeholder terkait. Dari Kebumen, Tim Liputan, Ratih TV memberitakan.